Perlawanan Islam di Irak mengakui telah menargetkan Eilat dengan senjata yang tepat pada Minggu 12 November pagi. Kelompok tersebut menegaskan bahwa akan terus melakukan serangan terhadap Israel yang menuduki Palestina Selatan itu. Dalam serangan Fajar, perlawanan Islam Irak menargetkan pemukiman yang didirikan di atas tanah desa Um Al-Rashas. Upaya ini dilakukan untuk mendukung rakyat di Gaza Palestina. Mereka juga menegaskan bahwa pihaknya terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan Israel. Sumber-sumber dari Al-Mayadin melaporkan sebelumnya dalam pernyataan perlawanan Irak bahwa dua pesawat tak berawak menargetkan Eilat. Media Israel juga mengkonfirmasi laporan tentang suara ledakan yang terjadi di pemukiman tersebut. Patut dicatat bahwa kelompok SWAT Semenanjung Arab juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap pemukiman Israel di Eilat dengan dua pesawat tak berawak. Arab SWAT menekankan bahwa operasinya telah dimulai dan tidak akan berhenti hingga perang brutal dan biadab di Gaza berhenti. Kelompok tersebut menambahkan seluruh penjuru dunia tahu atas kebrutalan dan kekejaman Zionis. Kekejaman Israel di-backingi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Sebelumnya diberitakan perlawanan Islam Irak juga telah menargetkan pangkalan Al-Tarf di Suriah dan Ain al-Assad di Irak dua hari terakhir. Terima kasih telah menonton!